Program Indie Games Accelerator, IGA, kembali digelar di Singapura. Program yang dimulai sejak tahun 2018 ini, kembali mengadakan Demo Day, guna memberikan kesempatan kepada developer untuk mempresentasikan game mereka kepada investor dan para penerbit game. IGA dari Google Play memberikan pelatihan secara online untuk para peserta. Peserta juga akan dibimbing oleh para pakar industri yang menjadi mentor mereka selama 10 minggu. Untuk masuk ke dalam program ini, developer sudah harus memiliki game yang sudah jadi atau masih dalam tahap beta. Semi Kizilbesh, selaku Global Head Accelerators dan expert Google, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar gaming terbesar di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari besarnya animo e-sport dan pengguna mobile gaming di Indonesia. Pada tahun 2027 nanti, kawasan Asia Pasifik diprediksi akan menjadi pangsa pasar terbesar untuk mobile gaming. Kabar gembiranya, dari 30 studio game yang diundang, tiga perwakilan dari Indonesia Gambir Studio, Eternal Dream Studio, dan Rigbox Softworks berhasil lulus Indie Games Explorator tahun 2022. All of the above. Ya, it's a very difficult thing, because in some cases, we, you know, we don't even require that the game be launched yet. So if they can show us maybe a track record, or quality of their team, you know, or quality of an idea that they're developing, kita tidak mahu menangkut kemungkinan untuk menjadi sebuah perjalanan dan perjalanan dan perjalanan dengan mereka. Karena ada beberapa kejahatan pritikas yang pertama game developers menangkut atau menangkut. Pertama kali pertama perjalanan. Ada beberapa perjalanan yang kami telah menangkut, tapi kadang-kadang tidak ada kejahatan dan kejahatan, mereka akan menangkut kejahatan atau menangkut kejahatan. Tanpa kejahatan dan menangkut kejahatan untuk menangkut kejahatan. Jadi kita harus menangkut kejahatan, dan itu bermaksud kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Berapa penonton yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita dapatkan. Jadi ada beberapa risiko di sana. Jangan lupa kita akan menangkut kejahatan jahat. Jangan lupa untuk menangkut kejahatan jahat dan mereka akan menangkut kejahatan jahat.